Yes, balik lagi di channel gue Chris, lu kita channel guys Ini mumpung masih anget nih di otak gue nih guys Kemarin gue habis nge-reak angkatnya yang Chica bomb-bomb guys ya Jadi ini gue dikasih link sama temen-temen Lagunya memang udah ada di Youtube Ini linknya gue udah buka Cuma yang color-coded guys Kayaknya dia gak buat yang versi music videonya guys ya Dan mereka ini cenderung lebih untuk concern ke album Jepang ya Bener gak sih guys? Ya kalian bisa tulis lagi informasi Biar gue makin tau informasi seperti apa Tapi sebelum kita reak, kita intro dulu guys Ceplok Ceplok Oke guys, ini kita absent dulu guys Disini ada Theo, Johnny, Taehyung, Yuta, Doyoung, Jaehyun, Jungwoo, Mark, Heichan Oke guys, mereka 2, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9 guys Oke, kita langsung reakai guys Seperti apa lagunya nih Kemarin gue udah ngeliat Ada huk-huk yang kayaknya seru guys Apa yang kemarin gue bahas nih guys Jadi gue pengen tau hasil jadi seperti apa Ceplok What? Wah keren dikasih tremolo langsung guys Eh tremolo apa di cut ya guys 1.16 Oh nice Nice Tunggu gue gedein guys Ini bahaya nih guys Ini harus pake headphone Ini yang gue gemari dari kualitas Musiknya NCT guys Langsung disuruh mikir Let's go Wow nice Oke cut filter ya Scene ya Oh nice Wah nice guys Nice Ternyata jadinya gokil guys ya Nice bass line gue suka Cuman gitu dong Boom Boom Ngesap ya Itu yang gue bilang di pitch band tuh guys Transpose Satu kata Wow Wah hasilnya kan guys ya Ini vokalnya cenderung dry di tengah guys Cuman dia dikasih ambience di belakangnya itu Kayak reverb tipis sama delay Tipis banget guys Jadi kesannya in your face vokalnya Ini gue suka untuk awalnya langsung dibuka sama Jaehyun Mixing vokalnya asik Parah Itu double apa enggak sih Ampun Sorry guys Kurang gede dari gue Bentar guys Gue gedein lagi guys Ampe kuping gue penggang Bentar Ini harus didengar nih Pelajaran soalnya guys Oke dia pake Ini guys ini ada teknik vokal juga guys Teknik untuk mixing vokal Dia di double Cuman di cut Yang double an itu di cut frekuensinya Cuman ngambil high nya dong Atau enggak cuman Frekuensi yang di aiming lah guys Berarti yang di targetin Itu di cut Dikasih efek kayak gimana Nah ini kayaknya gue denger Ada teknik yang semacam itu Digunain di spokalnya Jaehyun Tadi guys Dan gue suka banget Cara dia ngebalance antara dua itu Kalau benar guys Gue enggak tau Ini teknik mixing Soalnya gue jujur Enggak ada sih Angkat yang mengenai mixing Kalau enggak seru guys Yes Kayaknya begitu guys Dan dia dibikin sedikit latensi Jadi ini vokal utamanya Dia sedikit late back Sedikit cuman 0,0 kali guys Persen Rada mundur vokalnya Itu keren banget sih Atau enggak pake efek chorus Juga bisa sih Chief kayak begitu Oh ini dia nih Nice Dikasih efek-efek juga auto-chone disini guys Yang pake suaranya troll gitu guys Ngerti enggak guys Iya kan Nih Nah itu dia tuh Nice Oh padnya Oh my god Doyong ini Aduh guys Ini kalo ngomongin belakangnya guys Instrument pendukung mereka Untuk nyanyi guys Itu keren banget guys Ini frekuensinya gue lumayan nih Cenderung middle sih Yang disini nih Tapi ada hype Low frekuensinya Oh nice Oh iya dikawinin sama Sine wave bass Ini double nih Pecah itu frekuensi Tadi barusan si Hei Chan Ini gila guys Ini kalo ngomongin mixing guys Ini complicated Dan keren sih guys Maksudnya Kreativitas itu gabung sama Kualitas dia punya mixing Ini keren banget Sama di Ya artis Ya udah gue gak usah sebutin lagi guys Nama-nama mereka tuh Emang berkualitas banget Untuk secara vokal guys Dan mereka bisa tau Cara membuat karakter Di setiap lagu Salah satunya Hei Chan disini guys Ini kalian denger lagi Di part disini guys Doyong juga suaranya Ini juga pake Oh my god Gila detailingnya guys Kalo kalian denger di headphone Ini cuman nyanyi biasa guys Nyanyi biasa yang bertaini Tapi kalo misalnya kalian pake headphone Ini mulai berasa mixingnya Ini asik banget Vokalnya pas di jungu Ini udah enak juga kan Bekorus Ini take double juga nih guys Di tengah Nah pas di Hei Chan Dua kali di tengah Kiri kanan Ambil high frequency Kayak pecah harmoni Apa harmoni gitu guys Wow Tail dua kali juga Let's take Oke Oh my god Transisi feel drama Itu gue suka banget Terus dikit musik-musik kayak Lagu-lagunya DJ lah ya Gue lupa nama-namanya Ini kayak begini guys Feel ini gue suka banget Parah Wow Pecah Ah itu juga desainnya itu Gue suka Yang di belakang itu gue suka Soundnya dapet banget ya Kicknya juga Sine wave bass Itu gue suka Boom Satu note doang ya Oh ini dia Damn Jadinya keren guys Ini kan gue waktu ngeliat Ngetik uncut Kan dia hampir semuanya nih Yang ada disini nih Sembilan orang ini Ngomong Ngecikubom Jadinya rapi Terus dikit Ternyata Ngepicknya itu Buat ngambil Harmonic distortion Dari preamp vokal Yang di boost guys ya Ini kalo kalian denger Vokalnya sedikit Kayak rada rusak Sebenernya guys Nih Kalian perhatian pas Cikebom Gini Yes Duh Wah keren parah mixingnya Tuh guys Ini kan kita Kemarin kan Gue ngeri angkatnya Ruangannya udah gini Dia dapet Spocal dry nya Di depan Siti yang terutama Pas ngetik Dia kan kalo gak salah Di angkat yang Pertama kan Nih Wah dikasih kayak Brass action Pempe Cuman yang low frekuensi Gila keren sih Ditembelin gini Kenapa gue kecilin vokal terus Oke Gila karakter kuat ya Kalo ngerap ya Nice Tuh Yang gue suka ini guys Kalo misalkan ngebahas Masalah NCT Dia juga hard compress banget Jadi Dia punya beat frekuensi Apa Rada Kekompres gitu guys Itu asik banget Ah ini dia Asik disini Keren banget Ih Ada yang si Yul guys Cuman Oh bukan Di glide pitch gitu ya Kayak Kayak scene lead gitu Mono synth Juhyun juga di double tuh 3 4 kali Wah Vibe nya dapet banget sih Be aggressive Be aggressive Wow nice Wow nice Buset pecah guys Pecah ini Oh my god suaranya Beatnya dirubah tapi bassline masih sama Itu keren Ini kan Ini kan Seperempat kicknya Disini roba nih guys Hi Wah gila Man disnare my head gitu ya Gokil sih Dinamika banget ini lagu Oke Why Oh my god Gila Mark berubah lagi Lebih 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 chill Ngebawainnya Sedikit Ngelow Vokalnya guys Ini mungkin Mic-nya lebih dekat disini Dikasih delay Slapback Jadi Kesan Lebih Rumi Banyak auto-tune guys Vokal chopnya Nih Tuh Oke Theo Operasi chordnya Waktu diambil Meja Sekarang yang part 2 Diambil Theo Nice Ini lucu nih Kicknya digeser ke kanan Dikit Dan suaranya Sedikit di Cut gitu Jadi sound kayak gini Gak banyak juga Ini dia Tuh Nice Nice Oke Balik lagi ke tengah Low-nya lebih Nyala lagi Selama lebih Clicky gitu Hai Dak Ini kicknya kayaknya Pake dua kali Sumber nih guys Ada suaranya Satu lagi yang Kalian perhatiin disini Kick ini Pas dia build up 1.4 Sini Tuh Ditambilin juga Ditambilin sama kiri-kanan Biar dapat Stereo imaging Dia dapat pakai Clap Prak Prak Gitu Dapat banget Genius Baby Doyong Eh apa Junggu tadi Oke Gila bersembilan Tapi mereka Semua dapat Part Dan itu Semua Membuat lagu ini Lebih Exciting Ini keren NCT Benar Boleh Set Iya Loh Ini memang lagu Lebih ringan Dibanding Gimmy Gimmy Lebih ringan Secara ini Kuping Kalau Gimmy Gimmy Lebih Komplikasi Lebih Harus Satu Dua Kali Tiga Kali Loh Kok Ini Langsung Nyaman Dengar Dengar Oh Nice Aduh Feel Sorry guys Itu dia pake apa Sih Kayak Semacam ghost note Sepernal Sepertiga Dua Ada ghost note Disitu Keren Oke Feel Sexy Oke Robah Dimensi Eh Robah Dimensi Lagi Dengan Merubah Chord Progression Root Chord Dirobah Lagi Dengan Pertama Mungkin Dari Mana Dirobah Kesini Dengan Notasi Vokal Yang Sama Sama Cuma Dia Merubah Suasana Yang Pertamanya Mungkin Dari Modes Apa Kemodes Apa Ini Salah Satunya Nice Tuhan Loudness Bikin Itu Limiter Banget Tuh Oh Nice Gila Adlib Dimana Mane Udah Betap Bangan Disini Doyong Segala Macem Nice Tambah Tambah Oke No Eh Belum Belum Abis Belum Lah Ini Bagian Dari Lagu Ini Bagian Dari Lagu Apa Gimana Gimana Kok Tiba Tiba Beda Suasana Gitu Lah Kayak Lagu Baru Keluar Bioskop Gitu Guys Oh Udah Abis Ini Guys Oke Gue Pause Dulu Gimana Menurut Kalian Guys Kalo Gue Jujur Aja Ini Secara Desain Gue Pas Dengar Angkatnya Dari Yang Cuman Vokal Vokal Ngetik Ngetik Doang Didesain Jadi Kayak Begini Guys Gue Bari Lagi Gue Pernah Bilang Sumber Memang Harus Bagus Dan Mereka Sempurna Banget Menurut Gue Ngetik Secara Raw Guys Sekarang Dimixing Gila Gue Nget Tebel Lebar Vokalnya Mereka Dibikin Ada Auto Tuning Ini Kerjaan Operator Semua Song Engineer Dia Panning Kiri Kanan Dimixing Terus Dimastering Buset Hard Compress Limit Lowness Keras Menurut Gue Emang Laku Joget Emang Harus Agresif Masih Tipis Joget Joget Juga Kentang Oke Thank you For Watching Jangan Lupa Untuk Like Share Comment This Video Jangan Lupa Untuk Pencet Tombol Subscribe Yang banyak Chris Sign out Bye Bye